Dina Sosial Kabupaten Tuban didemo mahasiswa Selasa Siang. Salah seorang orator bahkan menangis di hadapan para pejabat, menuntut transparansi dan perbaikan pola penyaluran bantuan pangan non-tunai untuk warga miskin. Tapi semuanya, orang-orang di dalamnya, bahkan perlu saya bertutup di hadapan ada. Ahmad Kurniawan tiba-tiba bersimpuh dan menangis saat berorasi di depan kantor Dina Sosial Kabupaten Tuban Selasa Siang. Orator aksi mahasiswa ini memohon pelaksana tugas Kepala Dina Sosial memperbaiki pola penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII mengklaim menemukan banyak penyimpangan penyaluran BPNT. Pada satu desa ditemukan sedikitnya 130 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak menerima haknya selama dua tahun terakhir. Selain penyimpangan bantuan, mahasiswa juga menemukan bahan makanan yang disalurkan, kualitasnya buruk atau tidak layak konsumsi. Di antaranya beras dalam kondisi berkutu dan berbau, serta daging ayam yang sudah busuk. Terkait hal tersebut, mahasiswa menuntut Dina Sosial segera mengambil langkah konkret dan melakukan perbaikan. Jika tidak, masa mahasiswa mendesak, PLT Dina Sosial harus mundur. Terkait aksi lanjutan ini, sebenarnya BPNT ini untuk siapa? Kemarin kami di lapangan di salah satu desa kecamatan Soko menemukan ada 130 lebih KPM yang tidak bisa mencairkan KKS-nya. Lalu kemana larinya selama dua tahun? Sementara itu, pihak Dina Sosial Kabupaten Tuban menduga temuan mahasiswa ini hanya karena miskomunikasi atau kesalahan administrasi semata. Yang terkait dengan teknis, terkait dengan data. Jadi apa yang saya sampaikan oleh data yang terkait dengan miskomunikasi atau apun mungkin ada kesalahan teknis. Tepentar. Jadi nanti bisa duduk di atas meja ini, bareng-bareng. Ya karena data ini tidak bisa kita percepatkan di area ini. Tapi kelimasi swabi saja di bukan isapan jempol semata. Pertengahan Agustus, daging ayam BPNT yang dibagikan untuk warga miskin di desa Socorejo, kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Bantuan untuk peningkatan gizi itu diberikan dalam kondisi busuk dan berbau sehingga sempat memicu amarah kepala desa dan warga setempat. Dion Fajar Arianto, Tuban.